Intro Apel yang digelar di halaman Mapolres Tanjung Pinang pada Sabtu 16 Februari 2019 pukul 8 pagi seluruh pasokan gabungan terdiri dari TNI Polri, Satpol PP Tanjung Pinang serta Linmas menjadi peserta upacara turut hadir tamu undangan seperti Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang Di akhir acara, Kapolres Tanjung Pinang, AKBP Ucoklas Din Silalahi bersama Ketua Bawaslu Tanjung Pinang mengecek kesiapan personil yang terlibat dalam apel kesiapan Linmas dalam pengamanan TPS Pemilu 2019 Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ditandai dengan akuntabilitas pemerintahan tegaknya supermasi hukum, buatnya partisipasi masyarakat di dalam berpolitik, kepatuan masyarakat berhadap hukum serta tersenggaranya pemilu yang aman dan demokratis AKBP Ucoklas Din Silalahi dalam membacakan amanatnya dari Kapolri mengatakan berdasarkan Undang-Undang 1945 pemilu merupakan wujud keikut sertaan seluruh rakyat Indonesia Ucok menambahkan pemilu adalah sarana demokrasi untuk mencapai aspirasi rakyat Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan